kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan kegiatan alat mobi ya kemudian ada juga bagi hasil pajak sejak saat itu juga terjadi sinang kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan kegiatan alat mobi ya terus dari nomor 3 mahon dengan kekelasan hati kita masing-masing bagi yang mereka mesra, kemudian ada juga bagi hasil pajak Sejak saat itu juga terjadi desa dari 2015 yang menyelesaikan proses pembangunan. Kita berikan satu komitmen bahwa desa mandiri itu justru akan mendapatkan perhatian lebih dibanding yang sebelumnya. Ini untuk menjawab keraguan kepala desa, pemerintah desa yang cenderung tidak mau mandiri karena kuatir kalau mandiri nanti dandanya turun. Padahal seharusnya berbeda. Justru setelah mandiri itu tidak kenapa? Karena kalau sudah mandiri itu fokus utamanya justru non-infrastruktur, justru pada urusan SDM. Nah ketika bicara SDM itu jauh lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar, membutuhkan perhatian yang lebih tinggi. Misalnya kalau kita tagging ke SDGs desa. Kalau sudah mandiri maka fokus harus bicara tentang pendidikan desa berkualitas. Nah ngomong pendidikan desa berkualitas ini bukan hal yang mudah. Berarti kita harus bicara tentang masa sekolah, bicara tentang peluang, dan seterusnya. Juga bicara tentang pertumbuhan ekonomi desa merata. Kalau kita tagging ke SDGs desa. Nah pertumbuhan ekonomi desa merata ini jauh lebih kompleks penanganannya dibanding dengan pertumbuhan infrastruktur yang bersifat fisik. Sampaikan kepada Kepala Desa dan Prakat Desa, Asaraka Desa. Terima kasih telah menonton!